Sergio Aguero tergeletak menahan sakit di dada di tengah laga antara Barcelona dan Alaves yang digelar di Camp Nou. Aguero pun ditarik keluar dengan napasnya yang pendek. Belakangan, legenda Manchester City itu didiagnosis menderita kardiak aritmia atau aritmia jantung yang berarti detak jantung nggak beraturan. Insiden Aguero ini pun mengingatkan kita akan serangan jantung yang menimpa Christian Eriksen di Euro 2020 lalu. Kini Eriksen telah dipasangi alat pacu jantung yang akhirnya menyudahi karirnya bersama Inter Milan di seri A. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Antara kasus Aguero dan Eriksen, meski sama-sama masalah jantung tentu kasusnya juga cukup berbeda. Karena berbeda dengan Eriksen yang insidennya begitu dramatis, Aguero masih bisa berjalan dan menuju ambulan sebelum dibawa ke rumah sakit setempat. Kasat mata, masalah Aguero tampak belum seserius Eriksen yang memang kala itu sudah sangat terancam nyawanya. Tapi tetap saja, insiden di KM New tersebut menjadi indikasi dari keadaan jantungnya yang ternyata memiliki masalah. Soal Aguero, publik sendiri masih menebak-nebak dan berspekulasi. Karena baik dari pihak klub dan keluarga juga belum memberi pernyataan terperinci seputar kondisi kesehatan Aguero. Berkaca kasus Eriksen, apakah Aguero juga terpaksa harus menyudahi karirnya di La Liga karena kondisi kesehatan tersebut? Untuk menjawab ini, tentu yang perlu terlebih dulu diketahui adalah aritmia jantung jenis apa yang dialami Aguero. Mengenai Aguero, seorang ahli jantung dari Argentina bernama Dr. Noberto Debak ikut angkat suara. Bagi atlet sebagaimana pesepak bola macam Aguero, aritmia jantung bukan berarti menjadi akhir dari karir sepak bolanya. Namun itu berlaku jika aritmia jantung yang dialaminya adalah aritmia atrium. Karena gangguan macam ini masih masuk kategori jinak yang bahkan bisa sembuh dengan obat-obatan. Namun lain hal jika yang dialaminya adalah aritmia ventricle. Jenis yang satu ini lebih berat karena berarti terdapat kerusakan di struktur jantung. Inilah yang secara medis bakal membuat Aguero gak lagi bisa bersaing di level sepak bola profesional. Tapi sekali lagi, detail mengenai penyakit Aguero masih belum diketahui. Maka kelanjutan karirnya sebagai pesepak bola tentu bakal melihat jenis aritmia apa yang terdeteksi di jantungnya. Aguero sendiri sampai saat ini dikabarkan masih belum keluar dari rumah sakit. Publik masih menantikan kejelasan dari keadaan penyerang legendaris tersebut. Atas kejadian ini, Aguero pun menambah daftar pemain yang ditarik keluar dari lapangan karena masalah jantung. Sebelum Aguero dan Ericsson, ada sejumlah nama yang mengalami insiden serupa di lapangan pertandingan. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya seperti Mark Vivianfo pada usia 28 tahun. Insiden pesepak bola terkena serangan jantung di lapangan yang juga mencolok adalah Fabrice Muamba yang kolab saat membela Bolton Wanderers. Untungnya sebagaimana kasus Ericsson, Muamba selamat karena pertolongan tim dokter di stadion. Rentetan kasus ini pun mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan pemain di lapangan. Bagaimana bisa seorang atlet, terutama pesepak bola profesional yang terlatih menjaga kebugarannya, tetap nggak lepas dari persoalan kesehatan seperti masalah jantung. Apalagi di usia yang malah belum sampai 40 tahun. Secara medis, masalah jantung menyerang olahragawan umumnya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena kardiomiopati hipertrofik, merupakan suatu kondisi bawaan di mana dinding otot jantung menjadi tebal. Otot yang menebal kemudian memengaruhi sistem kelistrikan jantung, menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat maupun nggak teratur atau disebut aritmia. Situasi ini juga secara medis bisa menyebabkan kematian mendadak. Faktor berikutnya adalah kelainan arteri koroner. Terkadang orang dilahirkan dengan arteri koroner yang terhubung secara nggak normal. Arteri ini kemudian menjadi terkompresi saat berolahraga dan tidak memberikan aliran darah yang sesuai ke otot jantung, yang mana dalam situasi ini juga bisa menyebabkan kematian mendadak. Dan terakhir adalah faktor penyakit jantung bawaan yang tidak terdeteksi atau memang masalah yang sudah jadi bawaan saat lahir. Nah, dari kasus-kasus serangan jantung menyerang olahragawan, akhirnya muncul niatan meningkatkan pemeriksaan jantung terhadap para atlet sebanyak mungkin. Yang rupanya hal ini juga telah dilakukan di Italia. Orang-orang muda yang berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas olahraga diwajibkan untuk melakukan screening kesehatan jantung. Dan sejak hal tersebut diberlakukan, kasus kematian akibat serangan jantung terhadap atlet di Italia berkurang sampai 89 persen. Meski demikian, screening macam ini rupanya nggak bisa gitu aja diterima di dunia, meski dampaknya di Italia sudah cukup berhasil. Ada perdebatan menilai screening begini rentan memunculkan hasil yang nggak akurat, dan ujung-ujungnya justru merugikan atlet. Belum lagi dalam beberapa kasus memunculkan kebutuhan biaya tinggi, terutama dalam tahapan pemeriksaan lanjutan. Pertimbangan itu jiwa yang akhirnya membuat rekomendasi screening tersebut ditolak di Amerika Serikat. Sebagai gantinya, di negeri Paman Sam, otoritas olahraganya menugaskan tenaga kesehatan profesional untuk memeriksa kondisi kesehatan atlet, terutama kondisi jantungnya, dan hanya akan mengambil langkah lanjutan jika memang diperlukan. Terima kasih telah menonton!